Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah Satuan Operasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sebuah pembahasan untuk materi yang baru, yaitu berjudul Psychometrics. Nah, saya akan share terlebih dahulu materinya. Psychometrics ini merupakan sebuah pembahasan baru. Namun, teman-teman saya yakin sudah sedikit familiar dengan beberapa istilah di dalamnya. Untuk pembahasan kali ini, teman-teman bisa juga buka untuk buku yang ada di Introduction of Food Engineering. Bukunya Air Pulsing begitu. Saya akan coba bukakan juga ya dari sini. Oke. Teman-teman bisa buka pada halaman 571 ya. Kemarin 71, Psychometrics. Pada pembahasan ini, ini merupakan sebuah pembahasan yang berkaitan dengan udara. Yang berkaitan dengan udara. Kalau teman-teman kemarin sudah mendapatkan materi mengenai perlakuan suhu dingin atau suhu rendah dan suhu tinggi, begitu ya. Suhu rendah, kemarin ada refrigeration dan freezing dan crystallization. Untuk yang suhu tinggi, kemarin teman-teman sudah mendapatkan dehydration dan evaporation gitu ya. Nah, di pertemuan yang terakhir pada satuan operasi 2 ini, kita akan membahas mengenai psychometrics. Sebuah ilmu yang berkaitan dengan udara atau segala hal yang ada di dalam contain in the air gitu ya. Contain di dalam udara. Oke, saya sebelum masuk ke powerpoint, saya coba menjelaskan sedikit pendahuluan pada buku ini ya. The subject of psychometrics involves determination of thermodynamics, properties of gas vapor mixtures. Jadi, psychometrics ini di dalamnya itu mengandung penjelasan ya mengenai properties atau properti-properti yang berkaitan dengan termodinamika dari campuran antara gas dan uap air, gas and vapor. The most common applications are associated with the air water vapor system. Nah, psychometrics ini biasanya diaplikasikan itu berkaitan dengan sistem udara dan uap air. An understanding of the procedures used in computation involving psychometrics properties is useful in design and analysis of various food processing and storage system. Nah, mengenai psychometrics ini, beberapa prosedurnya itu biasa digunakan pada perhitungan atau computations yang melibatkan properti-properti yang psychometrics pada desain dan analisis berbagai proses pengolahan pangan dan sistem penyimpanan. Knowledge of properties of air water vapor mixtures is imperative in design of systems such as air conditioning equipment for storage of fresh produce dryers for drying cereal grains and cooling towers in food processing plants. Nah, pengetahuan mengenai properti pada campuran udara dan uap air itu digunakan untuk desain dari sistem. Seperti sistem yang ada pada alat AC, air conditioning. AC itu biasanya digunakan untuk penyimpanan fresh produce, produk-produk yang atau hasil panen yang fresh, yang segar. Kemudian juga dapat digunakan untuk sebagai perhitungan pada pengering untuk mengeringkan berbagai biji-bijian dan cooling towers in food processing plants dan juga beberapa pendingin pada pabrik-pabrik pengolahan pangan. In this chapter, important thermodynamic properties used in psychrometrics computation are defined. Nah, di chapter ini, teman-teman kita akan menghitung, mendefinisikan, menentukan perhitungan psychrometrics ini. Psychrometric charts useful in determining such properties are presented. Nah, nanti di belakang ada yang namanya psychrometric charts atau diagram psychrometric. Nah, itu sangat berguna untuk nanti kita menentukan properti-properti. Ya, istilahnya properti, jadi ada berbagai komponen lah ya, komponen yang ada pada udara, nah itu disebut dengan properties. In addition, procedures to evaluate certain air conditioning process are discussed. Nah, nanti untuk mengevaluasi bagaimana proses dari kondisi udara itu akan kita diskusikan di sini. Nah, kemudian itu sebagai pendahuluan. Nah, nanti di belakang ini ya, ini berbagai penjelasannya yang berkaitan dengan properties of dry air. Coba saya cek dulu untuk powerpoint-nya ya. Nanti kita lebih baik kemana dulu, coba ya. Kita coba lihat dulu ke sini sebelum masuk ke buku lagi. Oke, di slide kedua ini menjelaskan bahwa setelah teman-teman itu nanti belajar mengenai properti udara, itu kalian akan bisa yang pertama mendefine atau mendefinisikan apa itu psychrometry, apa itu diagram psychrometric, dan psychrometrics. Kemudian yang kedua, mendefinisikan komposisi dari udara, kemudian selanjutnya mendefinisikan atau menjelaskan mengenai hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Dalton. Kemudian nanti yang terpenting teman-teman harus bisa membaca diagram psychrometric. Kemudian, use the psychrometric chart to determine, jadi menggunakan diagram psychrometric itu untuk menentukan the effects of latent and sensible heat on air. Menentukan efek dari kalor, kalor latent dan kalor yang sensitif pada udara. Oke, kita menginjak pembahasan yang pertama dulu ya. Goals yang pertama, teman-teman harus bisa membedakan apa itu psychrometry, apa itu diagram psychrometric, dan psychrometrics itu apa. Nah, psychrometry, seperti halnya kita kalau ngomong ekonomi, kemudian mathematics, apa lagi ya. Nah, seperti halnya sifat dari nouns ya, dari nouns pada bahasa Inggris yang berkaitan dengan studi, itu biasanya disebut dengan, blagangnya pakai Y, psychrometry. Nah, psychrometry sendiri itu adalah the study of air, atau mengenai penjelasan tentang udara. Study of air, temperature, and water vapor relationship. Jadi psychrometry itu adalah study atau studi mengenai hubungan antara udara, temperatur, dan air, dan uap air. Jadi psychrometry itu ilmunya, ilmu. Kemudian psychrometric chart itu adalah chart, diagram. Graphical representation of these relationships. Jadi hubungan ketiga hal tersebut, itu nanti akan digambarkan pada diagram psychrometric. Jadi nanti bentuknya dia diagram, grafik. Kemudian psychrometrics itu apa? yaitu combination of the concepts of psychrometry and the psychrometric chart. Jadi pemahaman, kombinasi atas konsep dan pemahaman yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri, ilmu yang tadi psychrometry itu, dan psychrometric chart-nya. Oke. Teman-teman, udara yang ada di sekitar kita ini bukan sepenuhnya gas. Yang perlu kita pahami di sini, bahwa udara itu bukan hanya gas. Oke. Nah, mungkin dulu ya, mungkin dulu kita belajar IPA di SD, di SMP, mungkin itu kalau kita ngomongin udara, ya itu adalah komponen apa? Fasenya gas gitu ya. Tapi kita sekarang sudah di pendidikan tinggi, maka kita harus punya pemahaman bahwa udara yang ada di sekitar kita itu ternyata bukan hanya gas gitu ya. Namun di dalamnya juga ada gas itu sendiri dan juga kuap air. Oke. Nah, pada gas sendiri itu adalah ada udara kering gitu ya. Udara kering itu terdiri dari 77 persen nitrogen, 22 persen oksigen, 0,04 persen karbon dioksida, dan 0,96 persen gas lainnya. Nah, selain itu, di dalamnya juga terdapat water vapor atau uap air yang dia nanti dapat membantu kita dalam perhitungan atau penentuan pada proses evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada airborne impurities atau udara itu kan dia mengalami polusi ya, yang mengakibatkan udara itu tidak murni atau impure, impurities. Impurities itu ketidakmurnian. Nah, hal yang menyebabkan ketidakmurnian udara itu ada beberapa hal ya, seperti di dalamnya terdapat smoke atau asap, kemudian dust atau debu, pollen, pollen itu ya seperti debu gitu ya, bacteria, dan noxious gases atau gas-gas lain yang berbahaya gitu. atau juga hal lain particulate matter or gases atau material-material lain atau bahan-bahan lain yang terdapat di dalamnya. Oke, pada perhitungan atau pembahasan mengenai udara, ini kita harus bisa memprediksi atau menentukan sifat dari udara itu sendiri, tingkah lakunya seperti apa. Nah, pada penelitian yang sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu gitu ya, oleh Boyle, Charles, dan Dalton, itu dia sudah mempunyai hukum-hukum mengenai udara. Seperti contohnya, hukum Boyle itu dia menyatakan bahwa gas rings in volume when pressurized at constant temperature. temperature. Nah, gas itu akan menyusut pada volume di mana gas itu ditekan pada temperatur atau suhu yang konstan. Atau diberi tekanan pada suhu yang konstan. Jadi, gas itu akan menyusut. Kemudian, pada hukum Charles, gas expands when heated at constant pressure. Nah, hukum Charles ini dia kebalikannya dari hukum Boyle, bahwa gas itu akan memuai ketika dipanaskan pada suhu yang konstan. Gasnya akan lebih mengembang, memuai. Kemudian, pada hukum Dalton, pada tekanan parsial, dia menyatakan bahwa total pressure of gaseous mixture is the sum of the pressures of the individual gases. Nah, tekanan total pada campuran gas adalah merupakan penjumlahan dari the pressures of the individual gases. dari tekanan pada masing-masing gas itu sendiri. Jadi, total pressure-nya itu merupakan penjumlahan dari tekanan-tekanan yang dimiliki atau yang mengenai masing-masing gas itu sendiri. Water vapor in air, latent heat of vaporization. Nah, bagaimana dengan uap airnya? Bagaimana uap air yang ada pada udara? Nah, uap air yang ada pada udara itu equal to 970 BTU, atau British Thermal Unit, per ounce of water vapor. Jadi, uap airnya itu dia equals itu sama dengan 970 BTU. BTU itu biasanya digunakan untuk menentukan atau menyatakan sebuah kalor tertentu. Jadi, itu merupakan satuan yang CGS gitu ya, bukan SE, yang dulu pernah kita bahas ya, di satop satu. Jadi, latent heat atau kalor latent yang ada pada uap air, itu nilainya sebesar 970 BTU per ounce. Heat added to water causes evaporation. Ketika heat atau panas itu diberikan, atau dikenai ke air, itu mengakibatkan adanya evaporasi. Heat removed from water vapor causes condensation. Nah, sebaliknya, ketika panas itu dihilangkan dari uap air, itu akan mengakibatkan kondensasi atau pengembunan. Kalau panas itu dia kena evaporasi atau kehilangan air, kehilangan sebagian kadar airnya, kemudian kalau ditambahkan panas, dia akan mengakibatkan, eh, sorry, dihilangkan panasnya, atau dihilangkan kalor latent yang ada pada water vapor, itu akan mengakibatkan kondensasi atau pengembunan. Oke, bagaimana dengan humidity? Humidity itu adalah kelembaban. kelembaban, ya, kelembaban. Kelembaban itu adalah airborne moisture, atau, apa ya, istilahnya campuran, ya, campuran yang ada pada udara, udara lembab, gitu ya, moist, gitu. Specific humidity, ya, itu apa? kan nanti di belakang itu ada, deh, ada specific humidity dan relative humidity. Nah, specific humidity itu adalah berat dari uap air pada udara kering, ya, berat dari udara, berat dari uap air dari udara kering. Nah, bagaimana dengan relatif, ya, relative humidity itu adalah percentage of moisture, moisture saturation in air. Jadi, persentase dari kelembaban, ya, kelembaban yang jenuh, gitu ya, pada udara. Saturation itu artinya kejenuhan, ya, kejenuhan. Jadi, kalau kita ngomong saturated air, gitu ya, berarti itu adalah udara yang jenuh, gitu, saturated air, udara yang jenuh. Kemudian, dew point, dew itu kan artinya embun, ya, dew itu artinya embun. Dew point itu adalah atau titik, titik pengambunan, gitu ya, adalah titik di mana udara has a relative humidity of 100%. Titik, ya, titik di mana udara itu mempunyai relative humidity atau kandungan udara jenuhnya itu sebesar 100%. Ya, jelas, berarti kalau dari dew itu kan apa sih? Dew itu kan dia menjadi embun, jadi, menjadi air, gitu ya. Nah, berarti ketika sudah menjadi air, relative humidity-nya atau artinya adalah persentase kadar air yang ada pada udara itu adalah 100%. Ya, artinya seluruh komponen itu menjadi air. ya. Teman-teman, jangan bingung ya. air, saya ngomong air, itu adalah udara, tapi kalau air itu water, gitu ya. Jadi, mungkin saya agak sedikit kecampur-campur, apa ya, mengikuti presentasi ini, PPT ini, jadi kalau air, itu adalah udara, tapi kalau air, itu adalah ya water, air itu, water. oke, bagaimana dengan measuring humidity atau mengukur kelembaban. Nah, teman-teman, nanti di sini, kalian mempunyai beberapa istilah baru ya, seperti weight pulp temperatures, dry pulp temperatures, sling sacromater, sacromatic table, sacromatic chart. Nah, untuk menghitung kelembaban itu, bisa digunakan ketiga, keberapa ini, lima hal ini ya. Weight pulp temperatures, itu adalah temperatur atau suhu pada saat udara basah. Ya, kalau dry pulp, itu pada saat udara kering. Kemudian, sacromater itu adalah alat yang digunakan untuk menghitung sacromatrix. Sacromatic table itu tampil sacromatrix dan chart. Oke, sebelum ke sini ya, ini nanti ke belakang akan lebih ke teknis. Kita coba buka bukunya terlebih dahulu. Silahkan disimak pada bukunya masing-masing. Karena saya yakin pembahasan ini istilah-istilahnya tidak mudah atau mungkin tidak familiar begitu ya. kelihatan ya. Oke, kalau di buku, itu dia memang menjelaskan satu persatu ya, teman-teman. Jadi, sebentar. Jadi nanti menjelaskan apa saja sih yang ada pada psychrometri gitu ya. Saya lihat sekilas dulu. Oke. sebentar ya. pada halaman 571 ya, masih di halaman 571. Properties of dry air atau properti dari udara kering ya. Itu tadi sudah sedikit saya senggol ya, saya bahas di PPT ya. Ini juga sudah. specific volume specific volume of dry air. Nah, ini ada pada hukum gas ideal ya, hukum gas ideal di mana teman-teman kita punya konsantar gas ideal ya, 0,8192. Nah, di sini dirumuskan specific volume itu adalah V aksen A, ya, itu adalah specific volume dari dry air di mana dia merupakan perkalian antara konsantar gas ideal dikalikan dengan temperatur dibagi dengan partial pressure atau tekanan partial. ya, kemudian specific heat kalau dalam dry air gitu ya, udara kering itu dia punya specific heat juga. Pada satu ATM, pada tekanan satu ATM, itu specific heat atau panas specific pada udara kering itu 0,997 sampai 1,002 ya, kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, itu pada suhu minus 40 derajat Celsius sampai 60 derajat Celsius pada tekanan satu ATM. Pada calculation atau perhitungan, nilai rata-ratanya yaitu senilai 1,005 kilojoule per kilogram Kelvin. Itu yang nanti akan kita gunakan. Kemudian enthalpy, enthalpy of dry air atau enthalpy pada udara kering, enthalpy, the heat content of dry air, the content isi, kadar kalor pada udara kering adalah relative term and required selection of reference point. In psychrometric calculation, the reference pressure is selected as the atmospheric pressure and the reference temperature is 0 derajat Celsius. Jadi, enthalpy di sini itu akan berlaku pada tekanan atmosfer tekanan atmosfer itu tekanan yang ada di sekitar kita ini. Mestinya tekanan yang biasa tidak ada pengaruh penambahan maupun pengurangan yang kita rasakan sekarang di udara bebas ini adalah tekanan atmosfer. Dan reference pressure adalah 0 derajat Celsius atau yang berarti pada rumus ini berlaku pada suhu 0 derajat Celsius. di mana enthalpy sama dengan 1,005 atau spesifik hit tadi dikalikan delta T. Kemudian, apa itu dry bulb temperature? Di sini ada istilah dry bulb temperature atau suhu udara kering. Dry bulb temperature adalah temperature indicated by unmodified temperature sensor. Ini berkontras dengan wet bulb temperature. Nanti ada di section 938 di bawah. Oke, dry bulb temperature intinya adalah suhu udara kering. Kemudian, kalau yang tadi itu berkaitan dengan properties yang ada pada dry air atau udara kering, kalau yang ini adalah properties yang ada pada uap air, properties of water vapor. Consenta gas IDE, the gas concern for water vapor, ini adalah consenta gas untuk uap air, itu adalah 461,52 meter meter pascal per kilogram mol kelvin. Oke, specific volume of water vapor, ini specific itu biasanya ada aksennya, specific volume itu V aksen, tadi spesifik volume of dry air itu V aksen A, A itu menandakan air, A di sini itu artinya air, atau udara, kalau yang water, itu dia pakenya W, pakai W, jadi V aksen W itu artinya adalah spesifik volume untuk water, kalau yang V aksen A, A, itu dia specific volume of air. Oke, ini teman-teman bisa baca ya, specific heat of water vapor, ini dia nilainya 1,88. Oke, terus enthalpy-nya, jadi ini sama juga W itu nanti untuk water, water dan A itu untuk air ya, jadi gampang membacanya karena di sini sudah ada perbedaan. Oke, kemudian bagaimana dengan properties of air vapor mixtures? Nah, bagaimana dengan property yang merupakan campuran antara udara dan uap air? Ini ada hukum Gibbs, kita nyebutnya hukum Gibbs Dalton. yang hukum Gibbs-Dalton ini didefinisikan sebagai tadi ya, tadi kita sudah sedikit menyinggung ya, PB sama dengan PA plus PW. Jadi, tekanan barometrik ya, pada total pressure atau tekanan total pada udara lembab, moist air, ini adalah penjumlahan antara tekanan tekanan parsial pada udara kering ditambah dengan tekanan parsial pada water vapor atau apa, wap air. Due point, tadi sudah kita bahas, oke, humidity ratio, itu adalah sometimes called moisture content or specific humidity atau biasanya kita sebut dengan kadar air ya, moisture content, ya teman-teman, itu adalah kadar air, ya, MC, MC ya, itu moisture content. nah, humidity ratio itu didefinisikan sebagai masa dari uap air per masa dari udara kering, ya, jadi rasio kelembaban, ya, rasio kelembaban itu adalah perbandingan masa uap air dibagi dengan masa dari udara kering. humidity ratio kita simpulkan dengan W besar, W besar, MW per MA. oke, terus selanjutnya untuk humidity ratio, ya, humidity ratio yang ada pada gas ideal, ya, pada gas ideal itu didefinisikan sebagai ini, ya, W besar atau humidity ratio sama dengan 0,622 dikalikan PW dibagi PP B min PW TVNRT NRT oke, relative humidity atau RH ada tadi specific humidity, ini relative humidity, tadi sudah kita bahas juga, relative humidity itu kita sebut dengan ini ya, tau ya, eh, ya, oh, nah, relative humidity itu adalah perbandingan antara fraksi mol dari uap air, ya, in a given moist air sample to the mol fraction in an air sample saturated, ya, jadi, perbandingan antara fraksi mol kadar air pada kelembaban air tertentu, ya, dibanding dengan fraksi mol pada udara yang jenuh, ya, at the same temperature and pressure pada suhu yang sama dan tekanan yang sama, maka, oh, ini bacanya V, V itu sama dengan fraksi mol yaitu kan X, ya, W, dibanding X dari water, ya, water, water vapor maksudnya ya, uap air, dibagi dengan fraksi mol dari saturated water atau WS, ya, water saturation dikali 100. oke, ini yang tadi humid, sorry, ini humid, belum selesai ya, relatif humidity, yang terakhir itu humid heat of an air water vapor mixture, ini specific volume, specific volume itu adalah volume dari satu kilogram udara kering ditambah dengan ini ya, ditambah dengan kadar udara air, ya, udara air, kadar uap air yang ada pada udara, the volume of one kilogram dry air plus the water vapor in year, jadi volume dari satu kilogram udara kering ditambah dengan uap air yang ada pada udara, nah, dia satuannya meter kubik per kilogram per dry air, ya, oke, ketemunya ini specific volume untuk apa namanya, dry air, ya, oke, nah, ini ada contoh soal, tinggal dimasukin ini sebenarnya, ini gampang, ya, karena rumusnya ini diminta apa, calculate the specific volume, volume of air at 92 derajat Celsius dan humidity ratio-nya 0,01, nah, ini dimasukin pakai rumus yang 9.19, ya, dan kita mau carinya specific volume, jadi V aksen M, oke, kita kembali ke PPT dulu, oh, sebelumnya, ini deh saya, saya bukakan video, ya, video ini bisa teman-teman lihat di YouTube-nya Paul Sing, ya, oke, there are 10 psychometric properties of, nah, pada video ini saya pikir lebih merangkum, ya, lebih merangkum dari penjelasan yang ada pada buku, jadi, kalau teman-teman itu ditanya mengenai apa saja sih, ya, properti yang ada pada psychometric, ya, properti pada udara, udara dan uap air itu apa saja, nah, di sini ada 10, ya, teman-teman, tadi hanya beberapa kita baru kita bahas, gitu ya, nah, psychometric properties, atau properti psychometric, gitu ya, itu ada 10, yang pertama adalah total pressure, atau tekanan total, itu merupakan tekanan barometrik, ya, kemudian, yang dinyatakan dengan bar itu loh, dengan bar, kemudian yang kedua adalah dry bulb temperature, atau suhu udara kering, kemudian yang ketiga wet bulb temperature, atau suhu udara basah, kemudian relative humidity, RH, ya, adalah kelembaban relatif, kemudian humidity ratio, tadi V, ya, ada seperti himpuran kosong, gitu ya, disimulkan dengan V, kemudian water vapor pressure, itu adalah tekanan uap air, tekanan uap air, kemudian dry air pressure, itu ada tekanan udara kering, kemudian yang kedelapan ada dew point, atau titik pengembunan, ya, tadi ketika udara berubah menjadi air, itu adalah dew point, kemudian specific volume, V accent, dan kemudian specific enthalpy, atau H, ya, H accent nanti ya, fear that are important to us in calculations involving food handling, storage, and dehydration processes. nah, disini dia bilang bahwa properties ini digunakan untuk storage, ya, untuk calculation atau perhitungan pada proses storage atau penyimpanan makanan, ya, yang berkaitan dengan dehydration atau pengeringan. so, these properties that we will examine in a little more detail here are total pressure, it is also called barometric pressure, it's symbol PB, dry bulb temperature, itu disimbolkan dengan PB, di mana B-nya itu adalah barometric, ya, jadi P-nya itu adalah pressure atau tekanan, B-nya itu adalah barometric, jadi total pressure atau tekanan total itu disimbolkan dengan PB. T-A wet bulb temperature, T-W relic nah, dry bulb temperature atau suhu udara kering itu disimbolkan dengan T-A A-nya yang lagi-lagi itu adalah air atau udara dan wet bulb itu suhu udara basah yaitu T-W W-nya water. supportive humidity symbol V humidity ratio W mungkin tadi ada sedikit kesalahan saya nyebutnya ya, dari V tadi saya nyebutnya HR ya, RH atau relative humidity atau kelembaban relatif itu disimbolkan dengan V seperti ini, V kemudian humidity ratio kita simbolkan dengan W tadi kan weight ya, atau berat ya, berat dari air, uap air yang ada pada udara ya, jadi W sama dengan apa tadi MW per MA jadi W itu dari weight oke, berat partial pressure partial pressure of water vapor PW partial pressure of dry air PA tekanan uap air itu disimbolkan dengan PW dan tekanan udara kering itu PA due point temperature specific volume with the symbol V with a dash and specific enthalpy symbol is H specific volume ito V aksen enthalpy specific ito H now if the pressure and two other mutually independent properties are known then we can determine all other remaining properties using formulas that we will see here and also use of a psychometric chart that we will consider in another module nah dari ke 10 properties ini apabila kita mengetahui minimal 2 aja deh kita memiliki 2 data dari 10 properties ini kita bisa menentukan 8 yang lainnya bisa dengan calculation rumus atau yang paling gampang nanti adalah membaca chart atau diagram si grafik psychrometric ini note that humidity ratio dew point and the partial pressure of water vapors are not mutually independent jadi humidity ratio and wet bulb temperature and not mutually humidity ratio kemudian water vapor pressure dan dew point itu dia bukan merupakan tidak bisa berdiri sendiri artinya dia harus dicari dengan komponen yang lain independent and wet bulb temperature and enthalpy although they are theoretically independent they are rather closely related to each other and only one of them is used when selecting the two properties from the above list yeah this will become more clear in in some of the other modules the total pressure is the pressure measured by a barometer at sea level the barometric pressure is 101.325 kilopascals dry bulb temperature is the temperature of air measured with any type of a temperature sensor such as a thermometer termocouple or a termister termocouple is a temperature temperature that we measure by using a temperature sensor where the sensing element is covered with a wet sleeve. For example, the bulb of a thermometer is covered with a wet sleeve, then we record the wet bulb temperature. In addition, there must be certain amount of airflow past the measuring sensor. And that has got the wet sleeve on it. A minimum of 4 meter per second air velocity is required to avoid stagnant air engulfing the sensor. Dew point temperature is the surface temperature of an object when the first dew forms on it. In reality, it is the temperature of the air which is very very close to the surface. Dew point temperature atau suhu ketika udara itu berubah menjadi dew ya, berubah menjadi embun, itu adalah diukur ketika pada surface atau permukaan benda itu sudah terdapat embun. Yeah. Relative humidity is the ratio of actual water vapor pressure to the saturated vapor pressure at the same dry bulb temperature. So we have relative humidity equals PW divided by PWS into 100 where PWS is the partial pressure of water vapor at saturation. Relative humidity. Relative humidity itu disimulkan dengan V, ini ya V-nya, V seperti nol ditusuk gitu ya, nol ditusuk dikasih tongkat gitu, sama dengan perbandingan antara partial pressure atau tekanan partial dari water atau dari uap air dibagi dengan partial pressure pada saturated water. Ya jadi pada kondisi jenuh dikalikan 100. Specific volume of dry air is obtained using ideal gas laws. So we have V dash A, which is for air, dry air, that subscript A, equals RA, that is the gas constant for dry air, times T absolute divided by pressure of dry air, PA. Specific volume of water vapor is obtained from the following expression, V dash W, that is for water vapor, equals RW, which is the gas constant for water vapor, times T A, which is the absolute temperature, divided by PW, partial pressure of water vapor. Specific volume of water vapor disimulkan dengan V dash 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 A, V dash V dash V dash V dash W. volume untuk air atau udara, dan spesifik volume untuk water, untuk air. Untuk pengukuran spesifik volume itu diukur berdasarkan kondisi gas ideal. Makanya di situ ada konstanta gas, ada RA dan RW. RA itu adalah konstanta gas ideal pada air, pada udara, dikalikan dengan temperatur absolut, T-E, dibagi dengan tekanan partial dari udara. Kalau di water vapor, itu adalah konstanta gas ideal untuk water vapor, dan dikalikan suhu absolut, dibagi dengan tekanan partial untuk water, untuk kelap air. Nah, mixture teman-teman, kalau ada istilah mixture atau campuran, itu artinya adalah campuran antara gas dan uap air. Ya? Ya, written as VM equals, in parentheses, 0.082 TA plus 22.4, end of parentheses, times, and we have the next items in parentheses, 1 over 29 plus W over 18, end of parentheses. That 29, by the way, is the effective molecular weight for air, and 18 is the molecular weight for... Nah, untuk kondisi mixture, atau di dalam komponen udara itu ada udara kering dan uap air, gitu ya, maka ditulis dengan, spesifik volume-nya ditulis dengan VM, ya, itu rumusnya seperti yang ada pada layar ini, ya, 0.082 dikalikan dengan suhu udara, ditambah 22.4, dikali 1 per 29, ditambah humidity ratio, atau W, dibagi dengan 18. Or, water, as you saw in a previous module. The specific heat of dry air at 1 atmospheric pressure, that is at 101.325 kilopascals, from a minus 40 to 60 degrees C temperature range, varies from 0.997 to 1.022 kilojoules per kilogram kelvin. For most calculations, an average value of 1.005 kilojoules per kilogram kelvin is used. Specific heat of water vapor within a temperature range of minus... Nah, ini adalah panas spesifik untuk udara kering, ya, itu yang diukur pada seukuran tekanan 1 ATM atau 101.495, kalau terdiri saya, kilopascals, pada suhu minus 40 derajat Celsius sampai 60 derajat Celsius. Itu nilainya adalah 1.05 kilojoules per kilogram kelvin. 71 to 124 Celsius, changes only slightly. And we can use an average value of 1.88 kilojoules per kilogram kelvin. The specific enthalpy of dry air is... Specific heat untuk water vapor, itu walaupun selisih udaranya itu nggak banyak, selisih udaranya, selisih temperaturnya itu nggak banyak, itu minus 71 sampai 124 derajat Celsius, itu sebenarnya banyak, cuman peningkatannya mungkin tidak slightly not different, not different too much. Itu adalah 1.88 kilojoule per kilogram kelvin. Kita dibandingkan antara specific heat dari dry air dan specific heat dari uap air, ya. Obtained as HA, A stands for dry air, and H for enthalpy, equals 1.005 in parentheses TA minus T0, where T0 is the reference temperature. Now it is customary to use 0 degree C as a reference temperature in psychrometric calculations. Spesifik enthalpy itu disimbolkan dengan H, karena dia spesifik enthalpy untuk dry air atau udara kering, maka dia tulisnya HA, hanya sebagai R. Itu dinilainya sama dengan 1.005 dikali dengan suhu udara kering, ya, TA, dikurangi T0. T0 ini yang digunakan basis adalah 0 derajat Celsius untuk psychrometric. The specific enthalpy of water vapor is obtained using HW equals 2501.4 plus 1.88 in parentheses TA minus T0. Humidity ratio is defined as the mass of water vapor per unit mass of dry air, where W, which is the symbol for humidity ratio, equals MW over MA, M is the mass, and this can also be written as W equals 0.622 partial pressure of water divided by partial pressure of dry air, and that can also be written as 0.622 PW over PB minus P and that can also be written as 0.622 Pw over Pb minus Pw. Note that from Dalton's law, we know that Pb equals Pw plus Pa, so big. Ya. Humidity ratio, humidity ratio itu simbolnya adalah W besar. W besar itu W keperbandingan atau rasio antara masa dari uap air, MW, dibagian masa dengan dari udara kering, MA. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan gas ideal gitu ya, itu dia akan diperoleh, diperoleh nilai 0.662 dikalikan Pw atau tekanan parsial dari water vapor atau wap air dibagi dengan tekanan parsial dari udara kering. Nah, di mana Pa itu adalah kalau secara hukum Dalton, Pa itu didapatkan dari Pb min Pw, di mana tekanan total itu kan merupakan tekanan penjumlahan ya, penjumlahan dari tekanan dari udara, tekanan parsial dari udara kering ditambahkan dengan tekanan parsial dari wap air. ...can write for Pa, Pb minus Pw. So, this gives you all the mathematical equations, but in the next tutorial, we will see how we can use a psychrometric chart to determine these properties. Ya. Jadi, itu tadi ya teman-teman. Kalau ditanyakan mengenai properties dari udara, gitu ya, teman-teman bisa menjawabnya dengan 10 properties tadi ya, ada 10 properties tadi. Bisa dipahami ya, bisa di, harus sebaiknya yang lebih baik dihafal ya, untuk masing-masing minimal simbolnya lah ya, humidity ratio, itu kan W, kemudian relative humidity, itu V, dan seterusnya. Oke, kita coba untuk ke video yang selanjutnya ya. Oke, sebentar. saya lihatkan dulu bagaimana ini deh, ke ininya dulu, ke buku deh, ke bukunya dulu. Saya share screen untuk bukunya lagi. Kita pengen lihat setelah pembahasan mengenai properties itu, nah ini teman-teman, di antara properties-properties ini, teman-teman, ada latihan-latihan soal ya. nanti apabila kalian mengalami kesulitan, kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi, saya tolong teman-teman pelajari dulu, ini perhitungan-perhitungannya, I think itu banyak rumus yang bisa digabung-gabung. Sebenarnya di startup ini relatif nggak sulit, karena rumusnya itu given gitu ya, rumusnya itu sudah ada, tinggal kita mainin aja gitu, mainin aja dan lihat chart atau tabel-tabel yang ada pada appendix gitu. Oh ya, ini berarti kita langsung masuk ke psychrometric chart. Psychrometric chart itu teman-teman bisa lihat nanti pada appendix lampiran berapa ya nanti ya? Lampiran A5 deh kayaknya. Ya, ini the psychrometric chart with all the thermodynamic data is in appendix A.5. Nah, apa itu psychrometric chart? Psychrometric chart itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adalah grafik ya, grafik yang digunakan untuk membaca atau menentukan salah satu atau beberapa properties ketika kita mempunyai minimal dua properties yang diketahui. Nah, ini adalah mathematical expression atau apa namanya ekspresi matematis begitu ya. Namun, ini lebih memudahkan kita apabila daripada kita harus menghitung secara matematik rumus matematiknya. Nah, ini kuncinya di sini, if two independent properties values are known, the chart allows rapid determination of all psychrometric properties. Apabila dua properties independent yang diketahui, kecuali tiga tadi ya, tadi tiga tadi kan ada di video yang sebelumnya tadi ya, tiga itu yang dependent atau dia tidak bisa ditentukan apabila dia tidak diketahui variable yang lain. Nah, yang tujuh itu sifatnya independent atau bebas. Kalau dari dua, dua dari tujuh hal atau sepuh atau dari sepuluh hal yang apabila tiga yang dependent sudah diketahui, itu bisa kita tentukan, kita bisa rapid determination atau menentukan secara cepat dari properties psychrometric yang lain. Betulnya seperti ini. masing-masing garis ini ya, masing-masing garis dan arah garisnya itu menandakan propertiesnya. Kalau ini kita sebut sebagai yang mendatari sumbu X dan yang vertikal ini adalah sumbu Y maka sumbu X-nya atau yang mendatar ini adalah menambahkan suhu kering, suhu udara kering atau variable temperature. Kemudian untuk yang vertikal itu adalah specific humidity atau apa namanya kelembaban specific. Kemudian untuk yang nanti ada di chart-nya itu ada yang berbentuk seperti ini ruler seperti penggaris ini itu adalah menandakan enthalpy kemudian yang berbentuk melengkung garis melengkung itu adalah wet and dew point temperature. Jadi suhu untuk dew point suhu pada saat titik titik pengembunan. Kemudian untuk yang garis teman-teman bisa lihat ini garis ada garis ini sorry-sori ini yang garis ke sini garis yang seperti diagonal ini adalah wet bulb temperature atau suhu udara basah. Nanti kita lihat pada appendix A.5 A.5 itu di belakang banget. Ini A.2 A.3 A.4 Nah ini dia. Ini A berapa A.6 A.6 A.5 kelewatan. Nah ini dia. Ini adalah sacrometric chart teman-teman. Ini adalah diagram yang kita gunakan untuk menghitung properties of R. Nah ini lebih jelas lagi ini ya. Ini yang sebelah tadi ya X yang mendatar itu adalah temperatur untuk suhu udara kering kemudian yang ini diagram sorry garis seperti diagonal ini ya. Ini adalah volume atau specific volume kemudian yang ini teman-teman yang ada seperti penggaris ini ya. Kelihatan tidak ya kursor saya. Ini adalah enthalpy 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 nah ini nanti garisnya itu ditarik sejejar begitu ya. Kemudian yang melengkung yang melengkung ini melengkung ini adalah white bulb atau suhu udara basah ya. Kemudian yang ini melengkung ini teman-teman melengkung yang di paling luar ya yang di permukaan ini. jadi ada minus 5, 0, 10, 15, 20, 25, 30. Nah itu adalah temperatur suhu temperatur untuk udara basah. Kemudian untuk yang melengkung ini melengkung di dalamnya jadi ada 90%, 80%, 70%, 50, dan seterusnya sampai ke 10% yang melengkung ini adalah RH ya. Relative humidity V ya. Kalau ininya apa simbolnya. Kemudian ini juga ini enthalpy ini biasanya yang enthalpy detritusnya nggak terlalu dipakai. Selanjutnya mana lagi ya yang ada belum saya sebutkan. Ini RH sensible heat. Oh ya ini untuk yang ke atas ya. Yang ke atas ini moisture content ya. Moisture content atau kadar air. Oke. Moisture content atau bisa juga ini adalah humidity ratio teman-teman. Jadi ada yang menyimpulkan di sini adalah moisture content ada yang humidity ratio. kita lihat di sini dia ini psychometric pressure enthalpy. Oke. Nah ini juga yang A5 ini juga bisa digunakan. Jadi nanti sebenarnya kalau di apa penonton googling gitu ya itu rasionya bisa berbeda-beda. Ada yang sampai di sini sampai ini kan maksimal 120 nih drape out-nya. Nanti ada yang sampai 150 ada yang sampai berapa tergantung chart yang digunakan ya. Semakin apa ya semakin banyak pilihan apa angkanya begitu dia mungkin akan semakin kecil tapi lebih semakin lengkap sih. Oke yang ke arah ke atas ini adalah moisture content mesti ke atas itu yang ini ada ya ada skalanya ke atas tapi dia kan garisnya ke samping ya. Garisnya ke samping. tapi kalau yang drape out-nya kan ini gini ke samping skalanya tapi garisnya ke atas. Nah nanti kita akan buat video yang terpisah aja untuk penentuan atau pembacaan dari psychrometric chart ini. Kita coba lihat dari pembahasan materinya sorry 12-an ya tadi halaman berapa ya oh ini baru filtration oke terus sampai sini ya kalau nggak salah ya masuk ke setelahnya nah ini saya ambil yang paragraf terakhir ya it should be noted that the psychrometric chart given in appendix A5 jadi kalau kita lihat di diagram psychrometric pada appendix A5 gitu ya ini digunakan pada saat pressure 1 ATM barometric pressure-nya atau total pressure-nya adalah 101,325 kpa atau 1 ATM nah all example problems discussed in this book assume a barometric pressure of 1 ATM jadi semua contoh soal yang ada pada buku ini dia menggunakan asumsi 1 ATM ya asumsi dari tekanan udaranya 1 ATM for other pressure values charge drown specifically for those pressures will be required jadi untuk tekanan atau nilai tekanan yang lain itu akan digambarkan secara lebih spesifik oke nah nanti contoh-contoh soalnya nanti bisa kita bahas secara terpisah begitu ya ini untuk teorinya sampai disini dulu yang penting teman-teman itu pada pada pembahasan kali ini kalian sudah bisa memahami mengenai masing-masing penjelasan atau definisi dari properties nah nanti untuk teknis perhitungannya dan membaca tabelnya nanti akan saya jelaskan secara terpisah oke semoga mudah dipahami dan selamat belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati